Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat untuk semua orang beserta keadaannya di 1 hari Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Kita lihat ya, ada saran pesan singkat dan keadaannya yang seperti apa untuk diri kita semua di sini. Oke, two of pentacles ya, dua pentacles ini adalah bawa enjoy ya. Mungkin satu hari ini kan, ya mau dibilang bagus sih, enggak-enggak juga, mau dibilang tidak bagus juga enggak, kayaknya seimbang stabil gitu lah ya, satu keadaan satu hari Rabu ini kan, ya. Dan dua pentacles di sini ibaratnya kayak menghimbau kepada diri kamu, bawa enjoy aja deh ya. Adapun situasi dan keadaan yang seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu, jangan pernah dibawa stres. Tapi bawa aja happy, bawa aja enjoy ya, oke. Nikmatin aja segala macam yang ada dari proses-proses yang ada di dalam kehidupan kamu atau kayak gimana. Karena saya lihat ya, memang satu hari ini kayaknya seimbang kayak gitu, ya. Mau dibilang sedih, enggak sedih, mau dibilang bahagia, juga enggak bahagia, ya biasa-biasa aja lah, kayak gitu lah ya. Dan kamu juga beberapa orang disaran-pesankan ya, untuk prioritaskan apa yang memang perlu kamu prioritaskan di satu hari ini ya. Cinta dulu kek, atau masalah keuangan karir terlebih dahulu, yaudah silahkan kamu prioritaskan ya. Yang penting, selama kamu menjalani hari Rabu ini kan, mesti bawa enjoy, bawa happy, ya. Oke, karena kalau ada sedih, takutnya sedih itu kamu yang ciptakan sendiri, kayak gitu ya. Dari aspek pekerjaan sih, saya lihat di sini mungkin aja beberapa orang ya, akan memiliki job lebih dari satu, lebih dari satu proyek. Ada kayak semacam double proyek, double job ya, double pekerjaan yang datang kepada diri kamu di satu hari ini. Ya, sarampesannya di sini, kalau kamu mampu menjalani dua pekerjaan sekaligus ya, tanpa terganggu waktu kamu stamina badan kamu tersebut, silahkan kamu jalani. Dan kalau bisa ya, satu hari ini menjalani pekerjaan, jangan panik, bawa enjoy ya, bawa tenang aja hati kamunya tersebut ya. Nikmatin aja, tidak perlu berpikir lah ya, hasilnya kayak gimana kan, yang penting kamu do your best. Lakukan yang terbaik ya, tidak perlu kamu terlalu kayak merisaukan hasilnya nanti kayak gimana kan. Oke, target yang mesti kamu capai itu mesti kayak gimana, nggak perlu dipikirkan, yang penting tanggung jawab kamu dulu mesti kamu selesaikan satu hari ini. Dan selama menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu, jangan panik ya, jangan gerasak-gerusuk, nikmatin ya, pekerjaan kamunya tersebut, kayak gitu ya. Maka alhasil, kamu akan terasa happy, nikmat banget ya. Dalam masalah keuangan, saya lihat ya, secara keuangan sih satu hari ini kamu punya rejeki juga. Meskipun rejeki kamu ini kan pas-pasan ya, itulah sebabnya kenapa disarampesankan dari dua pentekos ini kan, mesti diseimbangkan antara pengeluaran dengan pemasukan, yakni ya, jangan terlalu suka, jangan punya kebiasaan untuk belanja ini, belanja itu lah ya. Pasti ada rejeki, makanya barusan disarankan dua pentekos dikelola, di manajemen, rejeki kamu ini baik-baik, nah kayak gitu ya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, dua pentekos, oke, diseimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan income dan outcome. Seperti itu ya, untuk asmara percintaan ya, terutama asmara percintaan yang single ya, satu hari ini kan mungkin aja ya, kamu ini sedang fokus-fokusnya kepada karir dan pekerjaan kamu, tapi ada orang yang datang kayak gitu, mengacau balaukan fokus kamunya tersebut. Ya, kamu disaran-pesankan dari dua pentekos ini, cobalah lah ya, prioritaskan apa yang mesti kamu prioritaskan, apakah orang tersebut penting untuk kamu prioritaskan, atau pekerjaan kamu yang mau kamu dahulukan terlebih dahulu ya, karena saya lihat di sini ya, sepasang kaki kita itu kan, nggak mungkin menginjak dua perahu bersamaan, nanti perahunya itu kayak berpencar kayak gimana kan, oke. Oke, cobalah ya, prioritaskan cinta itu lebih penting, ataupun karir yang lebih penting untuk diri kamu, karena saya lihat di sini ada potensi, ada seseorang yang datang di dalam kehidupan kamunya tersebut, sehingga membuat fokus kamu ini jadi terpecah belah, jadi dua kan, mesti diseimbangkan, memberikan waktu kepada orang tersebut, respon orang tersebut, atau ya fokus kamu ini terpecah untuk ya, sambil kerja juga kan, ya nggak bisa kayak gitu juga, nanti ujung-ujungnya, dua-duanya hancur, berantakan, oke. Dan untuk asmara yang berpasangan, kamu disuruh ya, atau disarampesankan, nikmati hubungan ini ya, bawa enjoy aja, ya, hubungan kamu dengan pasangan kamu tersebut, mungkin aja pasangan kamu ini kan, satu hari ini, akan agak lebih jarang, agak lebih kurang memberikan perhatian kepada diri kamu, kenapa dua pentel ke sini, pasangan kamu di satu hari Rabu ini, mungkin aja lebih terfokus kepada karir dan pekerjaan dia aja, kayak gitu. Jadi ya, tidak perlu terlalu banyak dituntut, tidak perlu terlalu banyak dikomplain, diprotes, atau kayak gimana, nggak perlu ya. Kamu juga disuruh, bawa enjoy aja deh, kalau dia sibuk fokus kepada pekerjaan, dan kamu juga cari dong pekerjaan kamunya tersebut, supaya tidak mengganggu aktivitas orang lain juga, kayak gitu ya. Oke, supaya hubungan kamu dengan pasangan kamu ini tidak terganggu, karena ibaratnya terlalu banyak nuntut waktu dari pasangan, atau kayak gimana, ya, supaya jangan terlalu menuntut waktu dari pasangan, kamu juga disuruh cari aktivitas, cari kegiatan juga, cari sesuatu yang bisa kamu fokuskan, ya, untuk kamu kerjakan, kayak, atau apa, kayak, dan biarkan pasangan kamu dengan karir dia terlebih dahulu. Contoh-contohnya, kurang lebih kayak gitu, ya. Oke, thank you.